Yo, Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak bala kalian. Kebalikannya, punya movie solo, dia MC-nya di film itu, tapi malah nggak punya seri sendiri. Tapi sebelum lanjut, gue bingung dengan movie-nya Zoffie. Dia punya movie, tapi footage-nya kebanyakan stok lama dari seri lain. Ada beberapa doang yang baru. Ini recap atau gimana dah? Jadi kalau emang ini beneran movie, berarti Zoffie termasuk di dalam list ini. Tapi kalau itu cuma recap, ya nggak masuk. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama ada Ultraman Zord. Dia muncul pertama kali di movie 1996, dan movie kedua tahun 1997. Ultraman 1 ini nggak punya seri, karena awalnya dia merupakan ikon untuk promosi Indemitsu, yang dibuat oleh Dian Su. Yup, Ultraman 1 ini bukan buatan Suburaya, tapi resmi kok punya izin pembuatan. Nah, karena Ultraman Zord terlihat menjanjikan, akhirnya dibuatlah film Ultraman Zord. Yang pertama tayang di bioskop, dan yang kedua cuma dijual lewat DVD. Film ketiga sebenarnya dalam tahap perencanaan, tapi batal karena pasarnya udah kalah dari Ultraman milik Suburaya. Jadi alasan kenapa Zord nggak punya seri, emang pembuatnya aja yang pengen jadi film, lebih menguntungkan buat film daripada seri, yang pembuatannya lebih lama, dan tentu budgetnya lebih besar. Ingat, mereka itu bukan perusahaan film. Cuma kebetulan aja Zord itu disukai, jadi dibuatlah film daripada sia-sia. Selanjutnya ada Ultraman Zero. Siapa yang nggak tahu Ultraman 1 ini? Musahil banget ada yang nggak tahu. Si anak emas yang kerjaannya numpang lewat ini, pertama kali muncul di film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend. Lalu lanjut ke film Ultraman Zero Revenge of Belial, dan ditutup dengan film Ultraman Saga. Dengan satu solo movie, dan dua movie bersama yang dia miliki, sangat mengherankan kok bisa Zero nggak punya seri TV sendiri? Dia cuma ke bagian mini-series. Tapi mungkin inilah cara Suburaya agar Ultraman Zero bisa dimilking, bisa dimanfaatkan terus-menerus. Zero juga diceritakan selalu mengembara, sehingga di satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu singkat. Hal ini justru sangat sulit membuat serisnya. Dikasih movie dan mini-series, serta numpang lewat adalah cara terbaik. Oke, yang terakhir ada Ultraman USA, atau Ultraman Chuck, Ultraman Scott, dan Ultrawoman Bat. Mereka hadir di film Ultraman The Adventure Bigeon. Hasil kerja sama Suburaya dan Hana Barbera. Ya, ini Ultraman luar Jepang. Tepatnya dari Amerika. Waktu bahas Ultraman yang nggak punya movie, itu cuma Jepangnya doang. Tapi kali ini gue masukin juga yang dari luar. Biar lengkap aja, film ini menceritakan tentang Ultraman yang meneret di Amerika. Emang ada tiga Ultraman yang menjadi MC-nya. Mereka disebut sebagai Ultra Force. Asal-aslinya bukan dari Land of Light, cuma tinggal doang di sana. Terus kenapa mereka nggak punya seris? Ya, lagi-lagi karena emang konsepnya kayak gitu, pembuatnya cuma pengen punya movie aja, bukan seris. Malah cuma satu doang tuh movie-nya. Nggak ada lanjutannya lagi. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Ultraman yang punya movie, tapi malah nggak punya seris sendiri. Paling menarik itu Ultraman Zero. Dia punya murid Ultraman Z. Nah, si Z ini nggak punya movie. Jadi mereka bener-bener kebalikan banget. Guru punya movie, tapi nggak punya seris. Murid punya seris, tapi nggak punya movie. Kebetulan yang sangat menguadidawkan. Apakah ini sebuah konspirasi? Eh, udah, segini aja video kali ini. Kalau ada salah informasi, koreksi aja. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue, prayogariski65. Donasi bagi yang mau link-nya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.